Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali di Kucil Channel dan semoga sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 8 SMP Kulikulum Merdeka yaitu di bab 6 tentang Statistika, halaman 259 sampai dengan halaman 263. Inilah halaman 259 yang kita akan bahas yaitu tentang Modus. Modus, untuk memahami modus dari suatu data, coba perhatikan data kasus positif COVID-19 di salah satu provinsi di Indonesia, yaitu pada gambar 6.2. Dalam grafik tersebut dipaparkan data kasus COVID-19 di salah satu provinsi di Indonesia mulai bulan Maret sampai dengan April 2022. Dari tabel tersebut terlihat jelas bahwa data terendah pada bulan Maret 2020 dan data tertinggi pada bulan Juli 2021, yaitu sebesar 9.651 kasus. Halaman 260, ayo berkomunikasi agar kalian lebih memahami modus. Coba diskusikan dengan teman kalian untuk melengkapi tabel berikut. Di sini kolom data, kemudian data yang sering muncul dan modusnya. Sebenarnya modus ini adalah sama data yang sering muncul. Nilai ulangan matematika siswa kelas 8 adalah 74, 58, 69, 74, dan seterusnya. Dan sampai terakhir di sini, nilai 86. Kita cari modusnya. Jadi yang sering muncul di sini, yaitu angka nilai 86. Di sini 86. Satu, dua, tiga. Jadi di sini tiga kali muncul dan yang terbanyak. Inilah yang disebut juga dengan modusnya, yaitu 86. Berikutnya, tinggi badan siswa-siswa kelas 8 adalah sebagai berikut. Mulai dari tingginya 159 cm, 150, 161, dan seterusnya sampai di sini terakhir tingginya 159. Sekarang kita cari data yang sering muncul. Data yang sering muncul di sini adalah tinggi 159. Kita hitung. Satu kali, dua, tiga, empat. Ada empat kali muncul dan 159 inilah yang terbanyak muncul. Sehingga modusnya juga adalah 159. Berikutnya, data ukuran sepatu siswa kelas 8 ditunjukkan dalam tabel berikut. Di sini, ukuran sepatu mulai ukuran 36, 37, dan seterusnya. Dan yang terbesar di sini ukuran 42. Kemudian, di kolom sebelah kanan, yaitu frekuensi. Frekuensi ini maksudnya, yang pakai ukuran sepatu 36 itu ada dua orang. Sehingga di sini tulisnya frekuensinya dua orang. Kemudian, yang pakai nomor sepatu 37, empat frekuensinya. Atau empat siswa yang memakai nomor sepatu 37. 38 ada 8, 39, nomor sepatu 39 ada 12 frekuensinya. Atau 12 orang yang pakai ukuran 39. Sehingga inilah yang disebut dengan modus. Sering muncul. Yaitu nomor sepatu 39. Di sini yang pakai 12 orang. Atau frekuensinya 12. Jadi yang sering muncul 39. Sehingga di sini modusnya juga adalah 39. Berikutnya lagi, data nilai ulangan matematikasi sepatu kelas 8 ditunjukkan dalam tabel berikut. Dengan menggunakan di sehingga diagram batang. Sekarang tinggal kita lihat. Jadi nilai ini, nilai 56, nilai 60, 65, sampai di sini ada nilai 100. Di sini menunjukkan banyaknya. Jadi nilai 54 itu ada 4 orang. Nilai 60 itu ada 3 orang. Di sini. Kemudian nilai 65 ada 4 orang. Pertanyaannya ini yang sering muncul. Yang banyak di sini nilai 90. Yaitu 7 orang. Nah inilah yang disebut dengan modusnya. Jadi modusnya adalah angka 90. Berikutnya kita akan lihat di sini tabel diagram batang. Dari data tersebut dapat diperoleh bahwa data yang sering muncul yaitu pada hari. Di sini menunjukkan hari di bagian ini mendatar hari Senin sampai Sabtu. Kemudian ini. Kita pindah kepada laman berikutnya. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa modus dari suatu data adalah data yang sering muncul. Dengan demikian kalian dapat menentukan modus pada gambar 6.3. Yaitu data yang sering muncul pada bulan Juli 2021 yaitu 19651 kasus. Sehingga modus dari diagram tersebut adalah Juli yaitu 2021. Setelah kalian dapat menentukan modus dari berbagai bentuk penyajian data. Selanjutnya coba perhatikan diagram batang berikut ini. Diagram batang yang menunjukkan data penjualan buku tulis di kooperasi sekolah dalam sepekan. Dan data yang sering muncul ada dua yang sama. Coba temukan modus dari diagram batang berikut. Jadi di sini ada penjualan buku. Ini datanya. Kita lihat di sini. Dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Jadi di hari Senin itu penjualannya ini menghampiri 25. Yaitu sekitar 24. Sekarang pertanyaannya dari data tersebut dapat diperoleh bahwa data yang sering muncul yaitu pada hari ini. Yaitu hari Senin dan hari Rabu. Kenapa hari Senin dan hari Rabu? Di sini penjualan bukunya menghampiri 25 atau 24 buku. Jadi kita jawab Senin dan Rabu. Masing-masing sebanyak 24. Jadi ini mendekati 25. Berikutnya dengan demikian modus dari diagram batang tersebut adalah hari Senin dan Rabu. Selanjutnya perhatikan diagram batang pada laman berikut. Diagram berikut menunjukkan ukuran sepatu dari 6 siswa kelas 8 di sebuah SMP. Dan semua data menunjukkan ukuran yang sama. Nah di sini kita lihat diagram batangnya yaitu ada 6 siswa ini. Siswa 1 di sini sampai dengan siswa 6. Sama-sama ukuran sepatunya di sini adalah 40. Pada diagram batang tersebut terlihat bahwa semua ukuran sepatu 6 siswa ini memiliki ukuran yang sama. Yaitu 40 tentukan modus dari data tersebut. Karena ini tidak ada yang besar sama semua maka ini namanya data ini tidak memiliki modus. Modus yaitu suatu data yang sering muncul di sini tidak ada yang sering muncul di sini. Itulah pembahasan kita mudah-mudahan memanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.